Intro Atletico Madrid siap kalahkan Juventus dalam perburuan gelandang Kroasia Rasa Salah Liga, Atletico Madrid, dikabarkan siap mengalahkan Juventus dalam perburuan gelandang bintang asal Kroasia, Klovio Mayer Sang pemain menjadi salah satu pemain penting dalam timnas negaranya di Piala Dunia 2022 ini Juventus dikabarkan berminat untuk mendapatkan servis gelandang Kroasia, Klovio Mayer Akan tetapi kemungkinan bisa gagal merekrutnya Pemain 24 tahun tersebut bermain untuk klub Ligue 1, Renes Dan telah menjadi salah satu pemain paling penting bagi pendengaranya di Piala Dunia 2022 ini Banyak klub yang sedang memantau situasi sang gelandang Dan kemungkinan akan menjadi lebih banyak lagi Jika ia menunjukkan penampilan impresif Sepanjang tonamen akbar sepak pulau dunia di Qatar Menurut 3 peradilasir Tuto Juventus, mengunggapkan Rol Atletico Madrid juga berminat untuk mengamalkan servisnya Dan mereka nyaris bisa memboyongnya di bursa musim panas lalu Akan tetapi, sayangnya Rol sejujurnya tidak bisa mengajukan tawaran yang bisa diterima oleh Renes Dan kabarnya, akan mengusahakan lagi transfer di jadwal yang mendatang atau di akhir musim ini Gelandang 24 tahun tersebut berkabung dengan Renes di Dinamo Zagreb sejak musim 2021-2022 Yang mengatakan kontrak yang berdurasi 5 tahun Dengan nilai transfer 12 juta euro, ditambah bonus Dan sejak saat itu telah menolakkan 55 penampilan dan menyumbangkan 8 gol di semua kompetisi Sementara itu di pertandingan peradilasir Tuto Juventus 2022 Major dan kawan-kawan meraih 1 poin Dari hasil limang pelawan Maroko Pada pertandingan Rabu 23 November 2022 kemarin Operasi Juventus di Piala Dunia Dekati Begbatro Mahal untuk bikin pertahanan sangar Piala Dunia biasanya menjadi ajang bagi banyak klub memantau talenta baru Salah satunya yang dilakukan Juventus saat ini Sininya tua bahkan dikabarkan mulai melakukan pendekatan dengan Jusko Gravidio Dia merupakan pemain timas Kroasia Seperti ditulis futbol Italia Berposis sebagai back tengah Kevardiol akan melakukan debutnya sore ini Rabu 23 November 2022 melawan Maroko Kevardiol saat ini dikontrak oleh Herbie Lipzig Masih berusia 20 tahun Tapi dia dikadang-kadang akan menjadi bintang andalan di masa depan Selain Juventus, Chelsea, dan Tottenham Westburg Juga memilih Gravidio Sedangkan untuk Bandrol Dia kini pemiliknya memberikan label di atas 50 juta euro Untuk Juventus Mereka memencari back tengah baru musim depan Pertahanan Bianconeri butuh sosokannya untuk mengganti lebaran Leone-Leon Bonucci Yang performanya kian tergerus usia Sosok Bardiol juga disebut sebagai back tengah model yang komplit Dia bukan hanya Piawe dalam mengawal pertahanan Namun juga bisa dipercaya mengatur aliran bola dari belakang Saat ini Juventus diketahui dari posisi ketiga kelasemen sementara Serie A Mereka sebelum rehat kompetisi tapi lapi dengan mencatatkan rekor renang kemenangan beruntut Tak cuma itu Lili belakang Juventus juga menjadi yang terbaik sejauh ini Dari 15 laga mereka hanya 7 kali kebobolan Terima kasih telah menonton! Manajer Brighton bicara tentang isu yang mengaitkannya dengan Juventus Manajer Brighton and Holf Albion, Roberto De Zerbi Telah menawarkan perspektif yang terkait dengan pekerjaan di Juventus awal musim ini Sebagian besar kesalahan diarahkan kepada manajer Juve, Mas Marekri Yang kembali untuk berdua periode kedua di klub tahun lalu De Zerbi yang sebelumnya mengelola Sassuolo di Serie A Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.